Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, saya apotekar Kiki Amelia, Magister Farmasi Salah satu dosen pada program studi serjana farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwin Perkenalkan, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh Dengan DIA, Delivery Interaction Assessment Tujuan pembuatan video ini merupakan Salah satu syarat untuk sertifikasi dosen pada tahun 2023 Yaitu pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi Dalam PDD, UKT, PT dalam aspek pengajaran Saya mulai dari deskripsi mata kuliah farmasi rumah sakit Mata kuliah farmasi rumah sakit merupakan mata kuliah wajib Pada program studi serjana farmasi yang terdiri dari Dua SKS teori dan satu SKS praktikum Mata kuliah farmasi rumah sakit bertujuan memberikan gambaran Pelayanan keparmasian di rumah sakit Baik dalam segi pengelolaan sediaan farmasi maupun pelayanan parmasi klinis Ada pun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah farmasi rumah sakit adalah Mampu menyelesaikan pelayanan resep Mulai dari penerimaan, screening administrasi, screening parmasetika dan parmasi klinis Penyiapan dan peracikan sediaan obat Pelayanan suam medikasi, pengelolaan sediaan parmasi Bahan medis habis pakai, pekerjaan teknis pelayanan parmasi klinis Dan berapa aspek legal lainnya Mampu melakukan pekerjaan produksi seperti sediaan parmasi yang meliputi penimbangan Pencampuran, pencetakan, pengemasan, penyiapan Yang mengacu pada good manufacture practice sesuai dengan aspek legal yang terlaku Mampu melaksanakan distribusi sediaan parmasi, alat kesehatan, vaksin, bahan medis habis pakai Yang mengacu pada cara distribusi yang baik Yang sesuai dengan etika dan aspek legal yang berlaku Mampu menyiapkan informasi terkait pelayanan keparmasian Melalui komunikasi yang efektif Baik interpersonal maupun profesional Kepada pasien, sejawat, sejawat apoteker, praktisi kesehatan lain Ataupun masyarakat secara umum Dengan kewenangan dan penuh tanggung jawab Untuk CPMK yang diharapkan pada akhir semester ini Mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan Struktur organisasi rumah sakit Definisi instalasi parmasi Tugas dan fungsi instalasi parmasi Panitia parmasi dan terapi Dan formularium rumah sakit Mahasiswa mampu menjelaskan Manajemen resiko dan pelayanan parmasi klinis Konsep umum kesehatan pasien Passion safety Keselamatan pasien Pelayanan keparmasian Medication error Yang terdiri dari definisi tahap jenis dan penyebabnya Mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan Pelayanan keparmasian di rumah sakit Terdiri dari pengelolaan sediaan parmasi Distribusi sediaan parmasi di rumah sakit Mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan Konsep dasar dagu sibuk Referensi yang dapat digunakan Pada mata kuliah parmasi rumah sakit Di antaranya Mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan 72 tahun 2016 Tentang standar pelayanan keparmasian di rumah sakit Yang diperbaharui melalui Pedoman teknis standar pelayanan keparmasian di rumah sakit Tahun 2019 Ada pun pustaka lain yang dapat digunakan Seperti buku ajar yang diterbitkan oleh UC MITA 2020 Panduan penetapan parmasatical care Buku ajar lain yang saya gunakan Buku ajar parmasi klinis Yang diterbitkan usli 2018 Kemudian buku ajar parmasi rumah sakit teori dan penerapan Yang diterbitkan oleh Siregar Sistem pelajaran pada mata kuliah ini Dilakukan secara sinkronus dan asinkronus Dengan mengutamakan keaktifan mahasiswa Dan kolaborasi diskusi kelompok Penugasan melalui Learning Management System atau LMS Yang dimiliki STP Bakti Pertiwi yaitu Siamkat Club Metode pembelajaran Bentuk pembelajaran sinkronus dilakukan secara tata muka Di ruang kelas Maupun menggunakan Google Meet ataupun Zoom Meeting Sedangkan pelaksanaan perkulian secara asinkronus Penugasan dan materi pembelajaran Dapat disampaikan melalui diskusi grup WA Atau melalui aplikasi Siakat Code Evaluasi pembelajaran mata kuliah parmasi rumah sakit Dilakukan dalam bentuk penugasan dan keaktifan mahasiswa Dalam diskusi Pembobotan penilaian terdiri dari Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan Mengenai mata kuliah parmasi rumah sakit Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran Yang saya lakukan di kelas Selamat menyaksikan dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik kita bertemu lagi di kelas ini Untuk mata kuliah parmasi rumah sakit Untuk mengawali aktivitas kita hari ini Kita mulai dengan berdoa Yang akan dipimpin oleh Diki Silahkan Diki Terima kasih Kemudian kita ketemu di mata kuliah parmasi rumah sakit Dengan topik pelayanan keparmasian Atau parmasatical care dan drug relative problem Sebelum masuk ke materi mungkin ibu akan bertanya dulu Sejauh mana mahasiswa sekalian mengetahui pelayanan keparmasian yang ada di rumah sakit Bisa bantu menjawab Siapa yang mau menjawab kira-kira Siapa yang mau menjawab kira-kira yang bisa tahu Oke Silahkan Risa Baiklah Belayanan keparmasian rumah sakit sendiri itu merupakan pelayanan atau kewajiban atau tugas seorang parmasi Dalam menjalankan upaya menyingkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit Baik Terima kasih Risa Jawabannya Pertanyaan di awal untuk melihat sejauh mana mahasiswa itu mengetahui topik yang akan dibahas Setelah materi disampaikan mungkin ada pertanyaan berikutnya atau pertanyaan post test Untuk melihat seberapa mampu mahasiswa menyerap materi yang sudah diberikan pada hari ini Jadi kita mulai saja masuk ke materi pelayanan parmasatical care dan drug relative problem Ibu mulai dari memperlihatkan apa saja yang menjadi standar pelayanan keparmasian di rumah sakit Jadi pelayanan kesehatan, pelayanan keparmasian bukan hanya di rumah sakit Tapi ada pusat kesehatan lain seperti puskesmas dan apotik Standar pelayanan rumah sakit, keparmasian di rumah sakit, puskesmas, apotik secara garis besar hampir sama Ada beberapa item saja yang tidak ditemukan pada apotik ataupun puskesmas dibandingkan dengan rumah sakit Kemudian kita lihat persandar pelayanan keparmasian pertama yaitu pengkajian pelayanan resep Yang dilakukan di rumah sakit, puskesmas maupun apotik Bentuk pelayanan pengkajian resep itu diawali dari deretan pelayanan keparmasian merupakan pelayanan yang pertama dilakukan Bentuknya adalah mengkaji kesesuaian resep baik dari segi administrasi maupun parmasetika dan parmasi klinis Dilanjurkan dengan penelusuran riwayat penggunaan obat Penelusuran riwayat penggunaan obat di rumah sakit tujuannya memastikan bahwa pasien yang datang ke rumah sakit Penggunaan obat sebelumnya diketahui sebagai bekar rumah sakit untuk menentuhkan pengobatan berikutnya yang akan dilakukan di rumah sakit Memastikan obat apa saja yang pernah dikonsumsi atau digunakan oleh pasien Kemudian kita masuk ke topik rekonsiliasi obat Kalau rekonsiliasi obat, aktivitasnya sudah dilakukan pada saat pasien pertama kali masuk di IGD atau UGD Kemudian pasien pada saat di ruang perawatan dan pasien pada saat pulang Dipastikan obat yang diberikan sudah sesuai dengan instruksi pengobatan Kemudian ada lagi pelayanan informasi obat, PIO Pelayanan informasi obat ini beda dengan konsuling adalah Kalau pelayanan informasi obat itu ada yang bentuknya aktif maupun bentuknya pasif Kalau yang aktif berarti kita memberikan informasi bisa langsung ke pasien Seperti memberikan penyuluhan kesehatan atau memberikan informasi penggunaan obat Tapi dapat juga dilakukan dalam bentuk pasif berupa pembuatan liplet ataupun brosur Kemudian ada konsuling, ini konsuling bisa dilakukan pasien dengan apotekar Atau pasien tersebut dirujuk oleh tenaga kesehatan lain seperti dokter Untuk dilakukan konsuling oleh apotekar atau parmasi di rumah sakit Kemudian kegiatan pisit ini yang dilakukan hanya pada pelayanan kesehatan yang terdapat rawat inap Jadi kunjungan parmasi ke ruang perawatan Baik bersama dengan tenaga kesehatan lain Seperti dokter, perawat, bidan, gizi, rehab medik dan sebagainya Atau pisit mandiri yang dilakukan oleh parmasi Kemudian pemantauan terapi obat Ini adalah bentuk evaluasi, kegiatan bentuk evaluasi melakukan pemantauan terapi obat Aktifitasnya seperti melakukan pemantauan kadar glukosa darah Atau pemantauan tekanan darah pasien yang mendapatkan obat hipertensi Atau pemantauan penggunaan obat-obatan yang beresiko tinggi Atau punya indeks terapi yang sempit Nah itu wajib dilakukan pemantauan agar efektivitas obat juga baik Kemudian ada lagi monitoring efek samping obat atau meso Yang kita kenal dengan meso atau kartu kuning Itu adalah aktivitas perpanjangan tangan BPOM Oke ya, jadi di tempat yang tidak terjangkau Jauh dari pusat kota, jauh dari BPOM Tetap bisa melakukan pemantauan efek samping obat Bentuknya adalah pelaporan melalui website remih resminya BPOM Badan pengawas obat dan makanan Kemudian evaluasi penggunaan obat Ini banyak banget caranya yang bisa dilakukan Salah satunya menggunakan metode ATC, DDD, ADU-90 Atau mengevaluasi penggunaan antibiotik dan seterusnya Nah dispensing sediaan steril ini khusus penyiapan obat-obatan steril Apa saja obat steril? Bentuk injeksi, kemudian tetes, mata, bentuk impus Yang dilakukan rekonsiliasi, yang dilakukan rekonstitusi Pencampuran sediaan steril Ini masuk kategori dispensing sediaan steril Kalau pemantauan kadar obat dalam darah Memang sebelum rumah sakit, semua rumah sakit lakukan Ada beberapa rumah sakit Tapi ini masuk dalam ranah kewajiban atau tugas parmasi di rumah sakit Kita cerita standar pelayanan keparmasi yang di rumah sakit Tidak lepas dari Peraturan Menteri Kesehatan No. 72-2016 Yang diperbaharui dengan petunjuk teknik standar pelayanan keparmasi yang di rumah sakit 2019 Nah ini gambaran ya pelayanan keparmasi yang secara komprehensif Baik dari mulai pasien masuk sampai pasien pulang Tahapan standar pelayanan keparmasi yang di rumah sakit itu dimulai dari penelusuran riwayat penggunaan obat Yang tadi sudah kita bahas ya Kemudian dilanjutkan dengan rekonsiliasi obat Memastikan pasien sudah dapat obat yang sesuai dengan petunjuk atau petunjuk pengobatan Setelah obatnya sudah dapat atau resep atau lembar permintaan obat Itu dilakukan pengkajian atau screening resep tadi yang kita bahas di awal Kemudian bisa dilakukan visit kunjungan Kemudian mengedukasi pasien secara langsung di ruang perawatan Kemudian kalau pasiennya dipindah ruang misalnya dirujuk dari bangsal penyakit dalam pindah ke bangsal kandungan Misalnya itu dilakukan tahapan dilakukan aktivitas rekonsiliasi kembali Dan pada saat pasien akan pulang Pasien dapat obat pulang Apotekar wajib melakukan rekonsiliasi dan counseling Nah itu ya gambaran apa saja sih aktivitas seorang parmasi di rumah sakit Ini gambaran bentuk pelayanan obat tanpa pelayanan keparmasian dan dengan pelayanan keparmasian Bisa dilihat kalau tanpa pelayanan keparmasian Banyak sekali kemungkinan pasien mendapatkan pengobatan yang tidak tepat Baik dari segi pemilihan obat, kesesuaian dosis, ketepatan pasien, dan seterusnya Kalau ada pelayanan keparmasian Meminimalisir, memperkecil kemungkinan terjadi kesalahan penggunaan obat Nah ya ini kolaborasi Bayangkan kalau pasien yang mendapatkan obat atau mendapatkan perawatan di rumah sakit Tanpa dibatasi atau dihalangi di barier dengan pelayanan-pelayanan keparmasian Atau pelayanan tenaga kesehatan lain di rumah sakit Kita contohkan, kita simulasikan pakai sweet cheese Metode atau penggambaran bagaimana pentingnya peran-peran tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut Jika ada pasien dapat obat, dapat resep Kemudian kalau resep itu terjadi kesalahan Mungkin keliru menentukan dosis Dokternya atau ada tenaga kesehatan yang salah menuliskan angka dosisnya Akan menjadi bahaya jika apoteker atau asisten apoteker tenaga keparmasinya Tidak melakukan pengkajian Kesalahan tersebut akan lolos Bayangkan kalau tanpa pelayanan keparmasian Kemudian kalau juga tenaga kesehatan lainnya seperti AA tidak melakukan pengecekan juga Kesalahan tersebut semakin lolos dan besar kemungkinan terpapar ke pasiennya Kemudian tenaga keperawatan yang punya peran memberikan obat kepada pasien Itu juga tergesa-gesa tidak melakukan evaluasi Tidak meng-screening terlebih dahulu Akhirnya obat yang salah tadi diberikan ke pasien Jadi semakin besar lubang kesalahannya Nah itu fungsinya Semua tenaga kesehatan di rumah sakit menjalankan peran dengan baik Sehingga pasien tidak mendapatkan pengobatan yang salah Mengantisipasi jangan sampai pasien dapat pengobatan yang salah Ibu masuk ke contoh kasus ya Jadi kita bahas tentang contoh kasus Kira-kira kasusnya seperti ini Jadi kita lihat kondisi ini ditemukan tidak di RP-nya Kalau ditemukan di RP-nya pada poin mana di RP tersebut Contoh kasusnya Pasien 77 tahun masuk rumah sakit untuk menjalankan operasi Pemberdahan tulang karena jatuh dari kamar mandi Nah setelah operasi dokter meresepkan asam mepenamat sebagai analgetiknya Kemudian kalsium dan vitamin D3 untuk kesehatan tulang Dan kalsitriol untuk pelumas sendi Setelah ditelusurin riwayat penggunaan obat Ternyata pasien ini memang sudah biasa Mengkonsumsikan desartan 16 mg 1 kali sehari Kemudian metformin 500 mg 1 kali sehari Kemudian askardia 80 mg 1 kali sehari Penopi berat 100 mg 1 kali sehari Kemudian biasa mengkonsumsi obat nyeri punggung yang lupa obatnya apa Nah setelah operasi pasien ini mengeluh mual Kemudian dikonsul ke dokter gastroenterologi Dan dokter mendiagnosa pasien ini dispepsia dengan gastritis Nah setelah itu mungkin ya penggunaan peredah nyerihnya yang memperparah atau menyebabkan pasien ini dispepsia dengan gastritis Akhirnya dokter memutuskan ya untuk mengganti nyerih obat nyerih dari bentuk sediaan oral menjadi bentuk sediaan injeksi Diganti dengan tramadol Nah untuk mengatasi dispepsia sama gastritisnya Diberikanlah sukrapat Sukrapat kerjanya melapisi mukosa lambung Kemudian rebamipin Rebamipin ini golongan sitoprotektor Kemudian ada juga esomeprazol golongan PPI Untuk menyekat pompa proton penghasil asam lambung Nah itu untuk menghindari nyerih lambung yang diderita pasien tersebut Tapi juga tetap mengobati rasa nyerih pas keoperasi tadi dengan tramadol Nah itu contoh kasus yang bisa dianalisa untuk hari ini Oke kemudian ada contoh kasus berikutnya Yang akan kita bahas sebagai tugas Jadi kita bahas untuk minggu depan Mungkin kalian mulai dengan cara mencari tahu dulu Obat apa yang diberikan Kemudian dosis penggunaannya berapa Apakah sudah sesuai dosis yang diberikan Kemudian apakah sudah sesuai dengan diagnosa Atau indikasi diagnosa dari penyakitnya Sebagai bahan untuk diskusi minggu depan Mungkin seperti itu Ada satu pertanyaan mungkin Yang diawali dari pertanyaan Bagaimana Bagaimana atau apa yang kalian ketahui Tentang pelayanan keparmasian di rumah sakit Setelah mendapatkan materi hari ini Apakah kalian sudah punya gambaran Seperti apa kegiatan seorang parmasi di rumah sakit Sudah Baik ya Jadi apakah ada yang bisa menyebutkan Apa saja yang menjadi tanggung jawab Seorang parmasi di rumah sakit Kira-kira Dari materi yang Ibu sampaikan tadi Silahkan siapa yang bersedia Silahkan Zara Jadi pelayanan keparmasi yang bisa dilakukan itu Mulai dari penelusuran bingguan penggunaan obat Melakukan rekonsiliasi Terus pengkajian resep Atau screening resep Melakukan dari Farmasetik Pagian istratif Dan kendilis Kemudian melakukan pengkajian BRP Terus melakukan PIO Atau pelayanan informasi obat Terima kasih Tiaara Untuk jawabannya Baik benar ya Ada yang mau menambahkan lagi Kira-kira Sepakat dengan jawabannya Tiaara Jadi sudah ada ilmu yang didapat dari pertemuan hari ini Terkait apa saja sih sebenarnya pelayanan keparmasian atau tugas seorang parmasi di rumah sakit Mulai dari disebutkan sama Tiaara Ada namanya Pengkajian pelayanan resep Dimulai dari penelusuran riwayat penggunaan obat Rekonsiliasi Kemudian screening resep Kemudian aktivitas pelayanan informasi obat Konseling Kemudian visit Dispensing sediaan steril Atau pemantauan kadar obat dalam darah Ternyata banyak sekali tugasnya parmasi di rumah sakit itu ya Oke berminatkah Bekerja di rumah sakit sebagai tenaga keparmasian Mudah-mudahan Apa yang dicita-citakan Bisa terwujud Baiklah Di akhir pertemuan Ada bentuk penugasan Ibu berikan dua kasus Untuk bahan diskusi kita minggu depan Sebelum menutup perkuliahan ini Kita melakukan absensi dulu terlebih dahulu Melalui aplikasi Siakat Cloud Jadi silahkan kalian Silahkan kalian Unduh Materi hari ini Pada aplikasi Siakat Cloud Kemudian Itu saja yang ibu bisa sampaikan Mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ibu Sama-sama Demikianlah deskripsi singkat Demikianlah deskripsi singkat Dan video pembelajaran Mata kuliah parmasi rumah sakit Yang saya ampuh Semoga bermanfaat bagi kita semua Mohon maaf jika Dalam penyampaian ada salah kata Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati